Apakah perlu naikin world level setinggi-tingginya atau stuck aja di AR45? Yo, what's up guys? Selamat datang di channel top gue, Diantonews aja. Bersama gue, Anton. Aja. Yeah. Sejadi di video kali ini, kita akan kembali lagi ke dalam segmen dari ilmu pengetahuan sepuh. Ini buat kalian newbie-newbie sekalian. Kalian akan cocok sekali menonton video ini, karena dimana kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan akan diambil dari episode sebelumnya, dari ilmu pengetahuan sepuh ya. Semoga dari itu, mari kita masuk ke dalam Genshin, dan mari kita membahas dan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk ke dalam ilmu pengetahuan sepuh di episode kali ini. Let's go! Mari kita mulai. Baiklah gue ada dalam Genshin ya, tapi gue lagi verifikasi integritas berkas. Memang agak-agak aneh Genshin ya, terkadang suka verifikasi integritas berkas mulu tuh. Nggak kelar-kelar. Mari nunggu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah... Hesabil2290. Waduh, selamat pagi, siang, sore, malam, puh. Wah, sopan santun plus satu tidak bisa dicela. Saya sebagai new player nih, yang newbie banget udah nyampe AR45 dari 3.5. Udah nyampe AR45 dari 3.5. Berarti sekarang kamu sudah AR berapa? Mau nanya puh-sepuh Antonius dari Wukit Outstore. Jangan gitulah. Pertanyaan saya adalah, apakah perlu naikin world level setinggi-tingginya atau stuck aja di AR45? Sejak kapan ada peraturan lebih baik stuck di AR45 daripada dinaikin? Sejak kapan ada yang rekomendasiin? Siapa? Siapa yang rekomendasiin? Siapa yang ngasih tau lu kayak gitu ya, Sabil? Karena mencari materialnya sulit dan dikit. Tapi kalau dinaikin, musuhnya nambah besar levelnya. Jadi untuk sekarang, kalau buat spiral, saya cuma punya tim Permafreeze Premium Ayaka 90 tanpa signature di 20 per 200. Ya, not bad. Kalau full Blizzard oke-oke aja. Dan cuma punya national team di sekitar level 80-an dengan rata-rata 50 per 100. Apanya 50 per 100? Apakah saya bisa menyelesaikan konten endgame yang paling menyusahkan di Genshin? Puh Sepuh Anton yang bisa menyelesaikan full star dalam 1 jam? Aduh ya, Sadel jangan muja-muja sepuh mulu deh. Gue jadi malu-malu gitu. Tolong beri sepucuk tutorial untuk kami para newbie dong, Puh. Sepuh. Baiklah. Baiklah. Pohon Puh bila saya kurang sopan karena saya sangat ingin seperti para sepuh juga yang bisa melibas seluruh konten Genshin Impact. Maaf, sekarang XP-nya udah ketumpuk sampai 800 kali lebih. 800? Dan jangan lupa top up-nya di Uki Tout Store. Wah, baru mulai udah ada yang promosi tempat top up paling mantap dan paling GG gaming yang ada di negara ini. Jadi kalau kalian mau top up, silahkan top up di Uki Tout Store. Itu tenang aja, aman banget. Jadi santai aja ya. Silahkan kunjungi link yang ikon di deskripsi. Terima kasih. Ini juga sebenarnya pertanyaannya menyeliputi kalian-kalian juga mungkin beberapa kawan-kawan yang lagi mau masuk ke AR45 atau lagi nahan AR juga. Jadi jangan kayak si Hezabil nih. Dia sudah tersesat ke jalur yang salah. Baiklah sekarang gue dalam Genshin ya. Di belakang gue udah ada kuda yang lagi tertidur tapi kita gak usah ganggu. Karena nanti ribet urusannya jadi biarin aja. Kita damai dulu. Oke, pertanyaannya tentang world travel atau rank adventure. Ya intinya semuanya menyambung jadi satu karena itu satu kesatuan. Seperti yang kalian lihat akun gue udah menyentuh di AR60 dengan level dunia 8. Dulu gue juga pernah menahan AR di AR45. Karena itu terlihat menyenangkan memang. Tapi target gue nahan rank adventure itu bukan pada karena gue takut dengan kesulitan yang ada di dalam game ini. Gue mau nahan rank adventure supaya pada saat gue jebolin itu quest buat naikin rank adventure lebih sama naikin level dunia. Itu supaya begitu gue nyelesain questnya. AR gue tuh langsung gak stuck kayak dari 45 ke 46 gitu. Tapi bisa jadi 45 ke 50. Jadi banyak gitu langsung. Tujuannya itu. Tapi kalau misalkan lo menahan hanya karena kamu takut dan tidak berani. Bagaimana kamu mau jadi sepuh. Karena jujur aja gue juga bingung ya. Banyak banget dari kalian yang kayak gitu. Bang gue takut naikin level dunia. Takut gak bisa ngelawannya gitu. Kadang gue bingung ya kayak. Apa yang susah gitu. Di titik mana yang sulit. Rank adventure lu naikin aja. Gak usah lu tahan-tahan. Ketika lu udah naikin. Kalau lu merasa susah. Ininya aja yang tinggal lu turunin Meg. Gak perlu kamu tahan di rank adventure 45. Karena nanti di 50 pun kamu masih harus menyelesaikan quest ascension rank adventure. Itu 800k. Gue gak tau ya. Gue lupa juga. Kalau dia nyelesaikan di 45 quest ascension rank adventure nya 45. Mungkin dia langsung kebuka lagi tuh. Naik sampai ke yang level 50. Kalau udah naikin level 800k. Gue juga gak tau. Lupa juga soalnya. Tapi saran dari gue ya. Dibuka aja. Jangan takut. Karena gampang. Sumpah gampang. Kagak ada yang sulit. Asli. Serius. Pertanyaan kedua dari Madhasla. Waduh. Gue baru main setahun. Udah air 59. Oke. Kalau mainnya dari dulu 1 tahun air 59 itu wajar banget. Karena konten Genshin yang mungkin dia terlalu banyak. Questnya juga udah banyak banget. Jadi kayak naikin air tuh. Di jaman sekarang ya kayak sebulan dua bulan tuh cepet banget udah mau air 60 gitu. Kalau dulu ya kita main di 1.0 sampai sekarang kayak lama banget. Air 60 nya tuh mau berapa bulan mau tahun gitu baru air 60. Kalau sekarang kayaknya cepet banget. Pertama main adiktik banget. Sampai explore ke lubang-lubang kecoa. Makin kesini makin jenuh ngap. Wah setiap hari cuma ngabisin resin daily weekly boss. Kadang juga cuma main gaple. Yang ingin gaple. Yang paling jenuh tuh di ujung patch nunggu misi di patch berikut ya. Bener. Itu yang disebut dengan masa transisi. Jadi kalau kalian yang baru banget main Genshin. Lo harus sadar banget. Kalau di setiap akhir patch. Atau udah mau pergantian patch. Itu kontennya bakal habis. Jadi kayak udah ga ada apa-apa di dalam game tersebut. Makanya hadirlah game yang baru yang belum lama ini. Namanya OneKai Star Rail gitu. Jadi kayak ketika di Genshin lagi kosong konten. Lo bisa main ke HSR. Itu pinter banget emang. Memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Setelah rilis patch baru. Gue baru semangat lagi. Iya normal. Tapi setelah habis misi segala macem. Ya gitu. Mulai ngegaple lagi. Cosplay jadi Sino. Iya. Paham banget gue. Gue jauh lebih seneng main turn base nya. Nggak TCG gitu. Main kartu. Gue mainnya di HSR aja. Karena konsepnya mirip. Tapi jauh lebih seru di HSR. Jadi gue mainnya di HSR. Mau dibilang bosen. Tapi masih gue jalanin. Kadang seru. Kadang boring. Jadi pertanyaan gue gini bang. Nah. Gitu aja yang mau gue tanyakan. Paham kali ya. Menurut gue ya. Hampir semua rata-rata player Genshin yang menyelesaikan questnya rajin banget. Yang kayak sampe questnya ini tuh bener-bener kosong. Kayak udah nggak ada apa-apa. Event. Cuman ngerjain event-event doang. Semuanya kosong. Quest story. Karakter juga kosong. Nggak ada apa-apa. Buat event undangan yang ngedate juga semuanya kosong. Pasti mereka akan sama seperti kayak lo gitu. Pasti mereka juga nggak tau harus ngapain. Tapi untuk bosen itu udah wajar banget. Itu pasti wajar banget. Nggak mungkin banget lo akan terus-terusan addicted yang kayak bener-bener gila. Tiap hari nggak berhenti main. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya itulah disebut. Ada yang namanya resin. Energy. Untuk membatasi permainan lo. Jadi ya kayak gitu lah. Kurang lebih. Tanyain berikutnya dari. Aji Santoso 5813. Oke. Nice question banget nih. Permisi bang. Saya mau tanya. Sebagai player Genshin yang masih newbie. Yang mau mencoba di spiral. Minimal harus memenuhi persyaratan apa aja. Biar bisa full start. Mari kita bantu Aji Santoso. Supaya bisa full start. Baiklah. Kalau lo liat disini. Spiral di akun gue semuanya 36 star. Bukan mau sombong. Bukan cuman mau informasi doang. Ngasih informasi. Bersalahkan semuanya full start. Kamu mau full start seperti ini Aji. Tips untuk full start tuh simple parah. Nggak ada yang gimana-gimana. Jawabannya cuma satu. Build lah. Karakter dan timnya sebaik mungkin. Karena kayak yang lo tau sendiri. Gue spiral bisa sejam 2 bahkan 3-4 jam. Itu tanda mekanik gue buruk. Tapi full start gitu. Tapi kelar. Jadi kayak mekanik itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah build dan bagus karakternya dulu. Karena kayak kalau karakternya level 1 dan tidak di-build. Mau mekanik lo sehebat apapun. Kamu tidak bisa. Full start ya. Karakter build serta weapon. Kayak artefak meliputi semua itu udah harus ada dulu. Sama tim komnya udah rapi dulu. Contohnya kayak gini. Yang dimaksud dengan tim komnya yang rapi. Itu sebenernya bukan dalam kategori kayak misalkan tim komnya. Siapa? Kayak misalkan main Raiden National Team gitu. Misalkan kayak lo cuma lo ada Raiden. Ada Xiangling. Ada Xingqiu. Atau ada Yelan. Sama atau ada Bennett gitu. Misalkan mana Bennett gue udah. Nih ada kayak Bennett. Itu udah bisa jadi satu tim kom untuk dibawa ke spiral. Tapi semisalkan kayak gue gak punya bang Xiangling. Oh yaudah lu punyanya siapa? Adanya MC. Tapi MC-nya bisa dijadiin MC Dendro. Itu juga bisa dibawa. Jadi intinya selama karakter itu udah ada. Ya karakternya udah di-build dengan rapi. Meskipun artefaknya bobrok. Kayak apapun yang kayak. Udah level plus 20 tapi statnya ngawur. Itu tetep aja bisa dipakai. Yang penting ada dulu. Kayak talentnya udah bagus. Artefak itu nomor sekian. Sama weaponnya udah ada dulu. B4 gak harus B5. Gak harus signature. Gak apa-apa. Kayak misalkan The Catch dari modal mancing aja. Ini udah best F2P weapon untuk Raiden gitu. Jadi bisa lo pake. Intinya itu doang kalau mau fullstar. Seriusan. Gue dari dulu main Genshin dibilang jago spiral juga kagak. Karakternya ada. Partiannya udah tinggal diraki. Tinggal dicocok-cocokin doang. Jadi setelah karakternya udah oke. Lalu belajarlah mekaniknya. Udah gitu doang. Simple banget. Sama tinggal memahami pergerakan lawan. Jadi ketika lo main. Lo gagal. Ulang-ulang. Ulang. Terus. Nanti lo lama-lama bakal ngerti. Kayak lawannya bergerak kemana. Kapan dia ngeluarin skill. Kapan lo harus ngindar. Kapan lo harus bergerak diam. Atau apapun itu. Nanti lo akan bisa sendiri gitu. Jadi gak usah banyak dipikirin. Fuyuto 22. Oke selamat malam bang. Weh bener nih. Gue lagi ngonten malam. Gak salah lo. Mau bertanya. Apakah ada cara tercepat untuk mencari world quest yang cuan. Tempat banyak mora. Dikarenakan mora ku habis terkuras oleh karakter Liu Wei. Untuk aksen mereka ke level 80. Masih butuh banyak mora untuk aksen mereka ke level 90. Tapi mora ku sudah seperti Abba Zhongli. Yang dimana ya. Dia gak punya mora sama sekali. Oke. Permasalahan mora. Baiklah Fuyuto karena kamu bermasalah dengan mora. Coba kamu lihat mora ku. Coba kamu lihat mora ku Fuyuto. Coba kamu lihat. Jangan kaget kalau misalkan lo udah naik ke R60. Lo punya mora yang sangat amat banyak. Ketika lo lagi berada dalam fase yang dimana disebut menggriding karakter. Itu udah normal dan wajar banget. Lo akan struggle banget sama yang namanya mora. Kayak yang udah lo tau juga. Untuk naikin satu karakter dari level 0 ke level 90. Itu memakan jutaan mora. Belum lagi meliputi talentnya mereka itu juga mahal. Jadi ya total-total udah pasti jutaan mora. Untuk leveling dia ke level 90. Belum lagi untuk leveling talentnya. Jadi total-total pasti jutaan. Sebenarnya lo itu tidak miskin. Dalam mora. Mora itu semua player itu untuk mora semuanya rata. Kayak gak mungkin di akun gue banyak. Di akun lo tidak banyak. Hanya yang terjadi adalah. Gue juga udah melewati fase tersebut. Dimana mora itu seret dan parah banget. Sampai kayak setiap hari mora tuh kayak berapa ribu doang gitu abis. Gak ada duit lagi. Cuman itu gak apa-apa. Itu memang tahap-tahapan aja. Karena setiap hari mora itu pasti bakal lo dapet. Secara sadar atau tanpa lo sadar. Tiba-tiba mora lo udah banyak aja. Dari mana aja itu gue juga jelasinnya susah. Karena gue juga lupa. Kayak simple aja yang paling simple nih. Ini kalau udah buntu banget. Lo main ini dah. Lelain aja tuh mora. Itu it's oke banget. Percaya atau enggak. Dulu waktu di masa-masa gue udah kehabisan mora. Setiap hari tuh pasti gue sisahin 40-60 resin gue. Atau setara satu keping fragile resin. Hanya untuk nyari mora atau XP book. Dan kalau di luar sana ada yang bilang. Lelain mora sama XP book itu gak penting. Ya ampun. Itu mereka aja yang pelit sama resin. Tapi percayalah sama gue. Kalau lo udah capek banget. Dan lo udah bener-bener butuh material kayak XP book. Sama mora. Karena itu pasti bakal struggle. Dua hal yang paling struggle banget ketika ngegrading karakter tuh. XP book, mora. Nggak usah banyak mikir soal resin. Karena resin setiap hari itu reset 160. Jadi nggak usah pelit. Pakai aja buat nyari lelain mora. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak usah kaget. Nggak usah panik. Kalau mora lo terlalu habis mulu. Jangan capek. Karena memang seperti itu. Dan semua orang mengalami hal tersebut. Oke itulah beberapa pertanyaan. Untuk konten dari ilmu pengetahuan sepuh kita di episode kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan. Dan belum sempat terjawab di episode sekarang. Kalian boleh banget terbiak di kolom komentar lagi di video ini. Karena nanti di part ke depan. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan kalian akan gue ambil. Untuk kita jadikan konten di ilmu pengetahuan sepuh. Jadi thank you banget buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel youtube Antonius aja. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye.